Halo Halo selamat malam kita jumpa lagi di second exhaust garage kali ini di depan saya ini bisa dilihat ada kenal pot akrapovic nih ini akrapovic nya ZX6R atau ZX636 sleep on ya dia ini karbon tulisnya titanium dari sini ke sini titanium kita lihat nih weldingnya titanium bedanya nah bisa lihat nih welding titanium nih berarti ini tipenya adalah evolution lain nah eh video kali ini saya mau bikin komparasinya nih di sini saya ada tiga emblem akrapovic kebetulan emblemnya udah rusak waktu itu nah kalau bekas emblemnya original nah kenal potnya bekas dia dia ada bekas ini tuh dia ada bekas tempelannya emblemnya dia pakenya ini nih nih jadi ini saya mau bedain nih ada emblemnya original sama yang KW yang original nih original akrapovic love ini ya nih kalau ini ini print-printan lokal nah kalau ini KW dari Cina nih Nah kita bahas dari sini dulu nih Nah ini kalau yang KW Cina ini bentuknya kayak pelat dia ada double tipnya ini warna abu-abu dia warnanya ininya tuh apa ya agak gloss agak apa ya karena basicnya pelat ya dia basicnya warna silver super atau kayak chrome gitu jadi agak mengkilat nih warnanya baik hitamnya guningnya agak gold ataupun merahnya juga agak mengkilat nih kalau kalian lihat oke ya bentuknya pelat seperti ini nih ini belinya dari China nih lumayan sih buat gantiin emblem kalau udah rusak karena yang orangnya lumayan mahal oke yang kedua ya yang kedua nih di print-printan disini nih dia mirip mendekati originalnya nih tapi ini bahannya karena bahannya kertas biasa ya jadi agak kurang tahan panas dan juga eh kalau dilihat dari dekat agak pecah nih agak pecah di tulisannya maupun di logonya karena masalah pikselnya ya kalau dilihat itu agak pecah di tulisannya agak murem dan agak kurang tahan panas kalau ini nah yang original nih ini original original itu dia kayak model disablon gitu buka ya dan kalau original ada ukuran khususnya ini sebenarnya akrapovic yang ini dia bawaannya seperti ini emblem akrapovic ya kalau kita lihat tuh tulisannya tajam banget dan ini pastinya tahan panas karena dia lihat lapisannya dia semacam aluminium foil tapi tipis banget dan di ininya tuh disablon bukan di print makanya warnanya cerah pikselnya juga jelas pasti tajam ya ada katakan sama kuku nih sayang banget Oke rencana saya mau tempelin yang ini untuk dikenal pot ini untuk akrapovic Z636 atau Z6r walaupun ada bekasnya tapi nggak apa-apa lah kita pakai ini nih nih tipenya begitu ada ukurannya juga Oh ya kalau kalian nyempel ah yang original ini sekali buka itu kalian harus tempel nggak boleh kena tangan Hai sudah prinsipnya gitu ya hampir semua stiker karena kalau udah ketempel atau udah kena tangan dia udah rusak kalau saya nih saya buka setengah dulu kayak gini tuh lihat bahannya ya semacam aluminium foil belakangnya tapi ini udah dalamnya ya dari sananya ini yang bikin dia tahan panas kita pasin sama kenal potnya kira-kira mau ditempel segimana tuh kira-kira udah pas belum kalau belum ini masih bisa dilepas nih jangan ditekan dulu asal jangan ditekan dulu karena dia kalau udah nempel dan kalian tekan dia bentuknya udah ngikutin sama lekukan kenal potnya ini kalau udah ngikutin lekukan kenal potnya maka stikernya sudah apa yang namanya udah ngikutin bentuk kenal potnya gitu nanti kalau dilepas lagi itu akan merusak nah kalau udah fix ditinggal tempel tinggal digosok perlahan oke sudah tempel sempurna nah ini sudah tertempel dengan sempurna emblem akrapovic originalnya di akrapovic ZX636 oh iya kalau kalian berminat nih kenal potnya dijual ya slip on ZX636 dari tahun 2022 sampai ZX6R 2010 ini plug and play ke header orinya oke terima kasih oke selamat menikmati